semuanya selamat datang kembali di order Indonesia di depan sana adalah stasiun Tegaluar stasiun kereta cepat Dekata Bandung yang paling ujung dan ada terdapat kendaraan dinas dari para pejabat yang sedang melakukan uji coba naik kereta cepat Dekata Bandung ini adalah rangkaian trenset CIT yang dipergunakan oleh Pak Menteri tadinya untuk melakukan uji coba kecepatan dari operasional nantinya kereta cepat Dekata Bandung yaitu di 350 km per jam bahkan melebihi dari itu kita rehat sejenak terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di order Indonesia dan sahabat yang terus mendukung order Indonesia berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua para pengguna moda transportasi para pemerhati lingkungan para pengguna infrastruktur Jakarta dan sekitarnya ini adalah render dari stasiun Halim ya stasiun kereta cepat Halim dan ini adalah yang asli dari Kang Angga Beko asli nah proses di stasiun Halim sebenarnya masih berlangsung walaupun tadi ya sempat di uji coba berarti pekerjaan sedang tidak ada di sekitar sini nah dengan adanya proses uji coba ini berarti sukses bahwasannya si kereta cepat Jakarta Bandung ya sudah mencapai kecepatan operasional 350 km per jam dan dari arah Halim sampai kepada Larang ditempuh dalam waktu 25 menit ya nah daripada Larang sendiri sebenarnya sudah disiapkan akses ya menuju ke arah pusat Kota Bandung feeder hanya saja yang dari Tegal Luar kita belum ketahui ya bagaimana nanti kelanjutan dari aksesnya kecepatan maksimal itu bisa didapatkan pada slab track ya dimana di rail kereta yang tidak menggunakan batu balas dan di area inilah dari mulai dari Bekasi Timur sampai ke arah stasiun Tegal Luar itu semuanya slab track slab track itu rail yang ditaruh di atas langsung beton ya beton slab atau bantalan yang tanpa balas ini adalah rangkaian CIT yang lewat di depan kita di sekitar area Pekayon beberapa waktu lalu nah disini memang tidak kencang ya dikarenakan tracknya adalah track balas kemudian juga ada belokan dan mau memasuki dari stasiun Halim nah tadi sempat informasi yang kita baca ya di media bahwasannya untuk area area yang batu balas sebenarnya ada speed yang bisa masih bisa dicapai yaitu 250 km per jam nah kita tidak tahu yang di tikungan sini apakah akan dapat juga 200-an nanti kita pantau bersama ya Pak Menteri tadi pagi itu mengetes dari arah Halim ya langsung berarti sudah tidak lagi si keretanya biasanya kan pada saat CIT melakukan testing ya itu berhenti di sekitar Evo dan balik lagi ke arah Bandung berarti tadi itu dari arah Halim Halim sudah tidak ada pekerjaan dan terus ke arah Bandung ini adalah area yang tadi kita lihat dari Pekayon dari atas jalan tol MBZ karena layang tol MBZ dengan layang kereta cepat Jakarta Bandung agak sedikit bersebelahan walaupun kadang naik kadang turun namun paling tidak kita bisa memantau dari pergerakan kereta yang ada tampak di bagian kanan ini adalah listrik-listriknya tiang-tiangnya ada yang agak berbeda dikarenakan di sana ada gardu traksi jadi untuk mengalirkan listrik ke arah kereta cepat dibuatkan satu proses standar perubahan arus yang sesuai dengan operasional si kereta di gardu traksi gardu traksi sendiri itu dialiri listrik yang dari gardu induk dua gardu induk jadi satu gardu traksi dialirkan satu daya dari dua lokasi gardu induk yang ada untuk keperluan redundancy kalau misalnya gardu induk yang pertama ada permasalahan maka akan disuplai langsung oleh gardu induk kedua nah ini kita sudah berada di sekitar bekasi timur jadi mulai dari bekasi timur sampai ke arah tegal luar semuanya slab track sedangkan bekasi timur ke arah halim itu menggunakan balas nah ini beberapa waktu lalu kita ketemu si Aiti yang tadi juga dipakai untuk uji coba oleh pak menteri bersama pejabat di sekitar bekasi ada 8 rangkaian 8 kereta atau 8 cars disini semuanya identik dengan si kereta cepat Jakarta Bandung yang akan dioperasionalkan untuk penumpang yang komodo berwarna merah hanya saja kereta CIT itu berfungsi untuk inspeksi sesuai dengan namanya comprehensive inspection train inspection atau inspeksi dilakukan untuk memastikan semua track sesuai dengan standar keamanan standar operasional kemudian listrik sinyaling itu yang sangat penting juga untuk komunikasi dan berbagai hal terkait dengan kesiapan operasional setiap hari kereta CIT nantinya akan melakukan testing sebelum kereta EMU komodo merah beroperasi jadi kereta CIT atau si kereta kuning ini namanya Dr. Dongfeng kalau tidak salah akan melakukan uji coba pagi mungkin jam 3 jam 4 dari arah Bandung balik menuju Jakarta dan kembali lagi ke Bandung barulah si kereta komodo merah bisa dioperasionalkan untuk para penumpang sama dengan yang di Singkansen Jepang ada namanya Dr. Yellow jadi kereta inspeksi juga yang melakukan inspeksi terlebih dahulu sebelum si kereta penumpang beroperasional ini beberapa waktu lalu kita lihat kereta kereta CIT yang benar kencang jadi speednya itu sebenarnya sudah melebihi 300 km per jam dan ini kita ambil dari Kementerian Investasi dan Maritim speednya sudah mencapai 354 dimana di sini Pak Luhut Binsar Panjaitan itu didampingi oleh Pak Ridwan Kamil dikarenakan ini terkait dengan Jawa Barat akselerasi ekonomi Jawa Barat dan juga daerah-daerah yang ada di sepanjang dari trek ini terutama stasiun nah ini tadi keretasi IT nya di sekitar pada larang karena uji coba dilakukan dari Halim ke arah pada larang untuk dihitung waktunya dan ternyata didapatkan waktu tempuh 25 menit berarti setengah jam kurang dari Halim sudah sampai di pada larang tinggal nanti dari pada larang naik yang namanya kereta feeder ya feeder itu dimana feeder itu berada di stasiun pada larang juga itu kereta yang biasa ya kereta kereta rel yang yang ada di samping dari stasiun pada larang karena pada larang ini stasiun kereta cepatnya bersebelahan dengan stasiun kereta api pada larang yang biasanya dipergunakan oleh Argo Parahiangan dan juga mungkin kereta lainnya yang lewat di sekitar sini nah dari pada larang untuk menuju ke dalam kota itu naik feeder sampai ke arah mungkin stasiun di tengah kota Bandung nah ini adalah stasiun tengah luar yang aksesnya masih belum kita ketahui karena disana kalau agak maju sedikit ke arah timur ada sebenarnya jalur kereta namun kita belum tahu seperti apa nanti aksesnya tampak disini mobil-mobil pejabat berparkir dan para pejabat pemerintah bersama kementerian ini melakukan pengecekan terhadap kesiapan dari stasiun nah ini ada di kang tamim channel silahkan di subscribe bagi sahabat semua ini salah satu sahabat ronor Indonesia yang juga komunitas youtuber kereta cepat di kota Bandung tampak disini cukup ramai para pejabatnya yang ada naik ke atas terdapat dua bagian bangunan besar yang pertama itu bangunan peron dan juga ada bangunan stasiunnya sendiri untuk keperluan validasi checking tapping dan lain-lain ini kereta CIT KCIC 400 AF sebenarnya CR400 AF nah sebenarnya kereta cepat di dunia kalau kita perhatikan disini yang pertama kali itu implementasi adalah Jepang Jepang pertama kali membuat kereta cepat lalu juga membuat jalurnya sepanjang dari 500an kilometer dari tahun 1960-an kemudian diikuti oleh Perancis dan kemudian ada lagi Itali pelan-pelan di tahun 80-an masuk Jerman kemudian ada Inggris kemudian Itali itu turun karena Jerman dan Inggris mulai memperpanjang jalurnya lalu tiba-tiba ada Spanyol Spanyol Perancis sendiri Perancis itu kalau kita lihat di film-film taksi itu ada TGV namanya kalau tidak salah kereta cepatnya nah di tahun 2008 itu Cina tadinya sempat muncul di bawah lalu bersamaan sudah dengan si Jepang dan 2009 Cinanya sudah naik jadi nomor satu sampailah 2019 China punya sebenarnya sekarang sudah 40.000 kilometer mengalahkan semuanya itu yang terpanjang yang ada di dunia dan sudah punya pengalaman tentunya makanya disini kereta cepat Jakarta-Bandung kita Indonesia mungkin bekerja sama dengan China salah satunya mungkin itu ya alasannya ini kami yang berada di sekitar Karawang Barat bersama Kang Nur Nur Kata Santuy dan juga sahabat kita Masjidang Oficial ini pergerakan kereta cepat yang cukup kencang ada di sekitar Purwakarta dari channelnya Indonesia Transportasi silahkan di subscribe kemudian tadi ada Kang Dadan di posisi stasiun pada larang karena si CIT dan si MU yang komodo MU CIT dan MU komodo merah itu kemarin di fase 2 sempat diuji coba bersamaan Biasanya sendiri saja si CIT warna kuning baik untuk akses ke stasiun Halim itu bisa via tol namun kita belum lihat yang jelas yang sudah ada dari stasiun LRT Jabodobek Halim sedangkan yang dari JI Panjaitan yang dari luar tol itu bisa lewat nantinya di samping area Kemhan nanti ketemu dengan hotel dan akan dibuatkan sedang dibuat flyover untuk masuk ke stasiun jadi dari jalan biasa Kalimalang dari Panjaitan Jatinegara Kampung Melayu ataupun dari Ugi Cawang bisa lewat dari Panjaitan ini adalah uji coba ditaruhnya uang dengan koin di sana dengan kecepatan 350 km per jam si koin ini tidak berjatuh jadi menunjukkan kestabilan dari si kereta tampak juga Pak Ridwan Kamil bersama para penumpang lainnya yang ada nah ini adalah render dari stasiun Halim walaupun tidak sebagus ini saat ini yang kita lihat karena masih dalam penyelesaian tapi kurang lebih mirip karena kita perhatikan dari bentuk bangunan yang ada atap itu kurang lebih sama namun belum sehijau ini mungkin nanti akan hijau dan ada akses dari tol kemudian ada satu gedung juga yang tadi menghubungkan antara stasiun Halim dengan stasiun Halim mirip dengan bandara dan bagian bagian lainnya di dalam bandara di sini juga akan ada komersial area mall seperti itu karena gedungnya lumayan luas ini kalau kita perhatikan ini di rendernya KCIC bisa dilihat ada stasiun yang akan dilewati nantinya sampai ke arah Bandung Halim Karawang yang pernah kita lewati pada larang dan sampailah Tegal luar nah ini spek dari keretanya yang akan beroperasional tingginya 4 meter panjangnya 208 punya 3 kelas kemudian top speed sebenarnya speed operasional 350 top speed tadi malah sampai 385 kilometer per jam dan kemarin ada komen salah satu dari viewer on ride Indonesia bahasanya itu tidak beda jauh dengan MotoGP mungkin kalau naik MotoGP cuma bawa sendiri ini bisa bawa rame-rame nah ini VIP kelas ada first kelas ada second kelas semuanya tempat duduknya berbeda-beda kelas dan berbeda-beda harga untuk yang setengah jam sampai ke Bandung dengan second kelas pun 3 2 tempat duduk di situ tidak ada masalah harusnya setengah jam kita sudah sampai misalnya di Padalarang tinggal naik ke arah pusat kota yang mungkin tarifnya 200-350 ribu misal seperti itu ini stasiun-stasiun yang dilewati stasiun Halim itu elevated kemudian stasiun Karawang itu subgrade atau berada di dataran sama dengan Padalarang dan juga tegal luar nah ini keretanya setelah tadi di uji coba kemudian masuk ke depo kembali ini ada di channelnya Kang Priya namanya yaitu Inspire Someone nah mungkin sahabat-sahabat semua pernah dengar dan pernah lihat juga channelnya silahkan di subscribe jadi Indonesia saat ini menjadi yang tercepat di Asia Tenggara tentunya mudah-mudahan ini akan menjadi tonggak sejarah Indonesia punya moda transportasi baru modern dan kejang salam sukses selamat selamat Terima kasih.